Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insight Jamber Berikut ini adalah pembahasan Untuk soal kunci sukses Bertani hidroponik Sesuai dengan rencana Yang sudah diberikan Rabu tanggal 6 Mei 2020 Untuk SMA Dan SMK Akan belajar tentang bisnis hidroponik Dengan kompetensi dasarnya apa Mengenal akurasi informasi Menjelaskan kembali Menganalisis dan menyampaikan pendapat Dalam diskusi berdasarkan pengetahuan Data yang dapat dipertanggungjawabkan Mempresentasikan tanggapan Terhadap bacaan menggunakan pengetahuan Yang diperoleh dari bacaan lain Dalam bentuk tulisan Ini dalam bentuk, bukan tulisan ya Tapi kita dalam bentuk video Oke ini ada dua video Intinya ada dua segmen video Yaitu kunci sukses bertani hidroponik Dan sukses berbisnis Sayuran hidroponik Untuk PDF ini sudah saya posting Di grup belajar Yang soal hot Silahkan kalian Kalau ingin berkabung Ada linknya di kolom deskripsi Kita akan bahas yang pertama Jadi Kita mulai dari ini ya Baca soalnya Menarik ya teman-teman Bagaimana memotivasi generasi milenial Yang ingin berwira swasta Memajukan pertanian Indonesia Pertani dengan cara modern Seperti hidroponik Pastilah memiliki tantangan Dan biaya tidak sedikit Untuk mengurangi biaya Pertani akan Pertani ini membuat Alat konvensional Yang kualitasnya Tidak kalah dengan alat ekspor Sekarang jawab pertanian berikut Ya Alatnya sebenarnya Bukan konvensional ya Bahannya yang Alatnya yang Mudah ditemui Jadi Ini desain sendiri Tidak mengimpor Bikin sendiri bahan-bahannya Tapi dari bahan yang Berkualitas Ya hanya sebagian Sebagian memang masih perlu Impor ya Sebagian dari bahan-bahannya Bahan bakunya yang impor Pembuatannya membuat sendiri Kreasi sendiri Ya Ini Yang penting disini adalah Tahu Nutrisi yang tepat Ya Untuk tanaman tertentu Yang Ditanam Dan memilih tanaman Yang Mempunyai nilai ekonomis Pada intinya Adalah itu Dan Selebihnya adalah Motivasi agar Pemuda ini Mau Menjadi petani Ya Oke Karena Jadi petani bisa Menggunakan teknologi Seperti ini Tidak perlu Kotor dengan tanah Mencangkul dan lain-lain Itu yang Inti dari pesan yang disampaikan Di video ini Disini adalah Bagaimana Bagaimana mengontrol Nutrisinya Bukan hanya Kandungan nutrisinya Tapi juga suhu Dari nutrisi itu Harus di bawah 30 derajat Bagaimana caranya Ya ditanam Ya tandonnya Oke Untuk menjaga suhunya Agar tidak terlalu panas Ini menggambarkan Masyarakat sekitar Yang membeli sayuran Ya Oke Terus kemudian Kita langsung ke Segmen pertanyaan Ini sudah segmen Kedua nanti Nah di segmen Pertanyaan ini Pertama ini Jelaskan Bagaimana Cara Petani hidroponik Tersebut Mengatasi Tantangan Dan memasarkan Hasil Pertaniannya Jelaskan Bagaimana Petani hidroponik Tersebut Mengatasi Tantangan Ya Mengatasi Tantangan Tantangan Ya Ya Cara Mengatasi Tantangan Terutama Disitu adalah Tantangan Modal Alatnya Ya Caranya Caranya Adalah Dengan Membuat Sendiri Peral Apa Peralatan Membuat Peralatan Yang dipakai Hidroponik Di internet Terus Bagaimana Caranya Cara Mengatasi Tantangan Itu Dengan Cara Memilih Tanaman Tanaman Yang Memiliki Nilai Ekonomis Tinggi Jadi Dipilih dulu Tidak sembarang Tanaman Ditanam Tapi Dipilih Yang memiliki Nilai Ekonomis Tinggi Tadi Jelaskan Begitu Mengatasi Tantangan Ya Terus Kemudian Benar-benar Memahami Memahami Nutrisi Untuk Tanaman Jenis tanaman Tentu Tertentu Yang Ditanam Ya Yang Ditanam Dan Untuk Segi Pemasaran Ya Ini Tantangan Praktik Ya Praktis Tantangan Lapangan Yang Kedua Adalah Tantangan Pemasaran Tantangan Pemasaran Yang Kedua Tantangan Tantangan Pemasaran Sebenarnya Disini Tantangan Pemasaran Sudah ada Disini ya Memilih Tanaman Yang memiliki Nilai Ekonomis Tinggi Jadi Sama Itu bisa Ditambahkan Tantangan Pemasaran Intinya Kos Untuk Melakukan Hidroponik Lebih tinggi Jadi kita Harus Benar-benar Menyeleksi Tanaman Tanaman Tertentu Yang memang Nilai Ekonomisnya Tinggi Yang Yang Jelas Kalau Sedapat Mungkin Lokasi Ya Itu Dekat Dengan Lokasi Itu Dekat Dengan Ini Lokasi Tidak Jauh Dari Konsumen Ini Juga Menekan Kestransportasi Nanti Lokasi Tidak Jauh Dari Konsumen Ya Nah Ini adalah Keuntungan Hidroponik Karena Hidroponik Ini Sama Sekali Tidak Menggunakan Media Tanah Jadi Hanya Menggunakan Media Air Jadi Misalnya Pasarnya Di Surabaya Misalnya Pertanian Hidroponik Juga Bisa Di Surabaya Jadi Kos Untuk Atau Biaya Untuk Pengiriman Itu Bisa Ditekan Jadi Bisa Bireman Dan Lingkungan Surabaya Mungkin Tanahnya Tidak Cocok Dengan Tanaman Tertentu Tidak Masalah Karena Menggunakan Hidroponik Dengan Nutrisi Yang Sudah Terukur Oke Kemudian Memasarkan Pada Masyarakat Sekitar Ya Memasarkan Pada Masyarakat Sekitar Ini Yang Kedua Poin Kedua Adalah Memasarkan Pada Masyarakat Sekitar 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 Terutama Nah Ini Ada Terutamanya Terutama Ya Yang Customer Customer Besar Misalnya Pengusaha Kuliner Pengusaha Kuliner Jadi Masyarakat Rumahan Juga Dilayani Kayak tadi Dilustrasikan Tapi Pengusaha Kuliner Ini Benar-benar Diusahakan Lebih Karena Dia Ngambilnya Banyak Kuliner Catering Catering Seperti itu Terus Kemudian Teman-teman Dari komunitas Teman-teman Komunitas Jadi Intinya Membentuk Komunitas Komunitas Orang-orang Yang Memang Concern Di bidang Agrobis Ini Teman-teman Komunitas Ini Boleh Sebagai Konsumen Atau Dia Bisa Di Distributor Ya Konsumen Atau Distributor Kalau Distributor Kan Bisa Membantu Menjualkannya Ya Kemudian Tidak Lupa Digunakan Media Online Media Online Ya Fungsinya Apa Untuk Kampannya Kampannya Adanya Produk Itu Ya Untuk Iklan Ya Kita Bisa Masang Iklan Di Facebook Di Youtube Ya Di media Media Yang Mungkin Calon Customer Itu Ada Dan Bisa Di Target Iklan Itu Facebook Instagram Bisa Iklan Iklan Di Media Elektronik Terus Kemudian Kampanye Di Facebook Atau Bisa Di Instagram Jadi Membuat Promosi Promosi Kampanye Kampanye Membuat Komunitas Banyak Kalau Kalau Kalian Masuk Ke Facebook Komunitas Hidroponik Itu Ada Ya Oke Kemudian Pada Intinya Targetnya Untuk Kampanye Itu Apa Mengedukasi Masyarakat Sebenarnya Targetnya Mengedukasi Calon Customer Jadi Jadi Penting Sisi 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 Bukan 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 Hanya Rasanya Saja Yang Bisa Dieksplorasi Dari Hasil Greenhouse Itu Kan Kalau Hidroponik Pake Greenhouse Terlindung Dari Hama Terlindung Dari Penyakit Jadi Secara Bisik Itu Secara Visual Akan Lebih Ranum Oke Kemudian Kita Masuk Pada Segmen Kedua Dari Tayangan Tersebut Ada Beberapa Pertanyaan Yang Menarik Dari Pak Surya Sebelum Berbisnis Industri Hidroponik Diketahui Dulu Adalah Pangsa Pasarnya Pak Surya Ini Lebih Ke Bisnisnya Dan Hitung Biayanya Perlu Keberanian Agar Tidak Takut Gagal Beliau Lebih Fokus Pada Bisnisnya Daripada Belajar Artinya Daripada Belajar Itu Daripada Belajar Proses Detailnya Belajar Menyemai Merawat Diserahkan Pada Lulusan SMK Yang Pernah PKL Di Lokasinya Pertanyaannya Jika Kamu Ingin Serius Berbisnis Upaya Apakah Yang Kamu Lakukan Apakah Harus Menunggu Modal Besar Tuliskan Ingin Serius Berbisnis Ya Upaya Apa Yang Kamu Lakukan Adalah Menghitung Neraca Neraca Labah Rugi Jadi Kita Harus Menghitung Modalnya Berapa Modalnya Berapa Terus Bagaimana Potensi Pasarnya Ya Bagaimana Potensi Pasarnya Terus Kemudian Ini Sesuai Apa Nggak Hitung Hitung Ya Dengan Memanfaat Tuliskan Gagasanmu Dengan Memanfaatkan Sumber Apakah Kamu Akan Lakukan Apakah Harus Menunggu Modal Besar Modal Ini Tidak Harus Besar Ya Jadi Kalau ingin Berbini Seintinya Kita Menghitung Raca Labah Rugi Kalau Sudah Ada Modal Modal Harus Dihitung Potensi Pasarnya Terus Keuntungan Ini Yang Dilakukan Oleh Pak Surya Ya Ini Yang Dilakukan Oleh Pak Surya Apakah Terus Kalau Tidak Ada Modal Terus Kita Nggak Bisa Berbisnis Tidak Juga Jadi Untuk Pertanyaan Kedua Modal Itu Tidak Harus Besar Tapi Harus Ada Karena Modal Itu Bukan Hanya Uang Modal Itu Yang Pertama Justru Modal Keberanian Modal Modal Keberanian Untuk Modal Besar Kalau Modal Besar Yang Dianggap Itu Adalah Uang Apakah Harus Menunggu Modal Besar Tidak Untuk Segmen Kedua Pejawabannya Tidak Karena Modal Itu Tidak Harus Uang Tidak Hanya Uang Bahkan Uang Itu Modal Kesekian Malah Karena Modal Tidak Hanya Uang Modal Tidak Hanya Uang Yang Jelas Yang Pertama Itu Adalah Modal Yang Pertama Keberanian Untuk Aksion Untuk Melakukan Untuk Melakukan Usaha Ini Yang Pertama Modal Kedua Modal Kedua Adalah Kepercayaan 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 Itu Dari Dua Arah Kepercayaan Tempat Kita Mengambil Barang Kepercayaan Dari Sumber 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 Daya Ya Ya Artinya Kita Ngambil Benih Dari Mana Terus Kita Ngambil Barang Sumber Daya Atau Sumber Barang Barang Terus Kepercayaan Adalah Dari Pasar Dari Pasar Atau Pembeli Ya Jadi Ini yang penting Jadi Kita Percaya Mendapat Kepercayaan Dari Misalnya Kita Bikin Usaha Apa Usaha Tadi Adalah Hidroponik Sumber Barang 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 Itu Kita Memiliki Kepercayaan Atau Kita Dipercaya Pada Pada Pemilik Benih Atau Orang-orang Yang mensuplai Benih Pada Kita Kita Kepercayaan Ini Apa Kita Selalu Jujur Ngomong Apa Adanya Tidak Membohongi Intinya Itu ya Kalau kita Sekali Bohong Nanti Kita Susah Nyari Benihnya Sumber Daya Itu Bisa Pupuknya Kita Disitu Butuh Pipa-pipa Toko Bangunan Jadi Kita Harus Punya Kepercayaan Dengan Mereka Kita Tidak Bohong Pasar Adalah Hasil Sayuran Yang Kita Hasilkan Sayuran Kita Menghasilkan Sayuran Kita Harus Dipercaya Oleh Pasar Kita Kalau Barang Kepercayaan Pasar Itu Hubungannya Dengan Stok Barang Jadi Kita Menjaga Stok Barang Jadi Kontinuitas Misalnya Kita Bekerja Sama Dengan Catering Catering Yang dibutuhkan Ada Kepastian Kontinuitas Kepercayaan Kontinuitas Barang Supply Barang Kalau 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 kita Cuma Cuma Punya Barang Hanya Satu Bulan Aja Ini Pengusahanya Saya Bingung Lagi Nanti Nyari Orang Supplyer Lagi Jadi Kita Harus Mempunyai Kepercayaan Tentang Kontinuitas Dari Supply Barang Terus Standar Standar Dari Barang Standar Kualitas Kalau Memang Barangnya Enggak Berkualitas Harus Berani Kita Berani Berkorban Mungkin Gagal Panen Atau Enggak Kita Paksakan Enggak Kita Kirim Mungkin Dijualnya Ke Layar Dua Mungkin Ke Pasar Tradisional Dengan Harga Yang Lebih Murah Mungkin Seperti Itu Kita Banting Harga Tapi Tidak Kita Supply Ke Restoran Besar Jadi Kita Harus Punya Standar Kualitas Ya Kontinuitas Standar Terus Distribusi Lancar Artinya Kita Bisa Distribusi Lancar Ini Kita Bisa Memilih Tempat Yang Dekat Sama Konsumen Atau Kita Memang Sudah Memiliki Mungkin Armada Distribusi Sendiri Atau Kita Punya Kerjasama Yang Lancar Jadi Kalau Kita Modalnya Dari Nol Kita Kerjasama Dengan Tengkulak Tentu Saja Jadi Tidak Harus Segalanya Dilakukan Sendiri Kita Juga Bisa Bekerjasama Dengan Distributor Artinya Kita Berposisi Sebagai Produsen Kita Kerjasama Dengan Distributor Asal Dengan Distributor Hubungan Baik Ya Akan Lancar Jadi Ini Distribusi Lancar Ini Tidak Harus Sendiri Bisa Hubungan Baik Dengan Distributor Ya Kalau Segalanya Lancar Usaha Mulai Berkembang Kita Mungkin Bisa Melebarkan Usaha Kita Dengan Baru Yang Modal Besar Kita Bisa Bisa Pinjam Uang Di Bank Asal Nerajanya Ini Benar-benar Kita Kuasai Kita Tahu Kapan Labar Ruginya Nerajanya Labar Rugi Ya Saya Tambahkan Mungkin Kapan BEP Break Even Point Artinya Balik Modalnya Kapan Seperti Itu Kalau Sudah Kita Kuasai Dengan Apa Berusaha Dari Nol Ya Itu Nanti Lebih Lebih Bagus Oke Jadi Agak Panjang Jawabannya Baik Ini Adalah Jawaban Untuk Kunci Kunci Sukses Bertani Hidroponik Kalau Kalian Tertarik Silahkan Mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh